PANPA Persik Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi Kisru di pintu masuk Stadion Brawijaya dalam laga Persik vs Borneo FC pada Jumat 12 Agustus 2022 nanti. Seperti diketahui, di laga gandang Perdana Persik Kediri melawan Bayangkara FC di pekan kedua, sejumlah kendala di lapangan terjadi, penumpukan penonton hingga jebolnya barikade pintu A. Di laga nanti, PANPA Persik Kediri akan membuka banyak jalur masuk seperti di gate D akan ada 5 jalur, di gate F ada 10 jalur, serta gate H ada 3 jalur. Setiap jalurnya juga berfungsi sebagai akses masuk yang dilengkapi alat scanner. Setiap jalurnya juga akan lebih luas sehingga diharapkan penonton bisa lebih nyaman nantinya. Selain itu, Widodo menambahkan berdasarkan evaluasi, PANPA juga akan memperlakukan 3 kategori tiket. Akan ada 3 kelas di laga nanti, ekonomi utama dan VIP. Untuk harga regular ekonomi tetap sama yakni Rp50.000. Begitu juga VIP tetap Rp100.000, namun untuk tribun utama di samping VIP harganya Rp75.000. Kapasitas tribun ini total Rp3.000 penonton, sementara VIP seribu dan ekonomi sekitar Rp7.000 penonton. Ia juga memastikan sistem penjualan tiket online 100% masih akan diterapkan dan berlaku sepanjang Liga 1 musim ini.